Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu Kembali lagi di Music Command, di mana kita akan menonton music video di Youtube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai peratih vokal dan pemusik So, dapat diperlengkauan jawabkan Masalah sejuga setuju, terserah Anda Oke, di Music Command kali ini ada request di traktil Ya, baru pertama kali ini saya dapat request dari traktil Dari hamba Tuhan, Coach, tolong bahas lagu dari Youtuber ini dong Coach Kira-kira bagaimana soal coverannya Ini, nyanyi-nyanyi siapa ini? I-E-G gitu tulisannya ya Dan lagunya dari Mavu-Mavu, judulnya apa? Judulnya Saesuli, oke Oke, kalau gitu kita akan langsung tonton ya Saesuli, dari Bajanya apa ini? I-E-G ya? I-E-G, I don't know how to read Oke, gitu I-E-G, I don't know how to read Oke, gitu Oke, gitu Awalnya yang baik Oke, untuk soalannya Kalau dari segi power, sebenarnya ini masih masuk kategori low power gitu ya Jadi, powernya masih bisa ditambah lagi sebenarnya Tapi, untuk lagu ini dan bagian awalan ini Ini sudah masuk lah, sudah bisa kita nikmati Nggak yang terlalu lemes banget gitu ya Untuk stilistiknya sendiri sebenarnya ini tungannya masih polos ya Tapi, untuk ini, ini sudah pas gitu Sudah masuk sangat minimal Nah, kalau yang seperti ini Kita bisa taunya ini bagus atau tidak Nanti dari kurusnya Apakah bisa memberikan emosi yang lebih Atau hanya mentok segini doang Kita akan lihat ya Suaranya bisa dilapatkan kalau bagian ini ya Oke Peace Oke, ya Ini yang saya harapkan ya Saya seringkali khawatir kalau misalkan penyanyi itu Dari awal sudah nyanyinya agak lemes gitu ya Apakah bisa ngangkat nih ketika di korusnya Tapi, untungnya singgernya ini bisa menampilkan emosi yang dalam kadar yang pas gitu Ketika nyanyi korusnya Ya, di napiknya jadi terasa akhirnya Oke, lanjut Perasaan ini ya Ada yang dipotong Bagian yang ini Nah, ini harus bagusnya disambung sih Nah, ini sebenarnya bisa disambung sih Tidak cukup panjang kok itu Masih terhitung pendek Oke, bagian ini Powernya ditambah ya Oke, nice Oke, nice Dia bisa melakukan power ya Hati-hati Ya, tenor Ya Oke Ya Sudah habis Oke Ya, oke Penampilan yang bagus nih Dari IEG Bagiannya apa sih ini Dia karakter suaranya lembut ya Makanya di awal-awal Tadi saya agak kurang yakin Apakah dia bisa mengeluarkan powernya dengan lebih gitu ya Ternyata belakang-belakang bisa Bahkan dia bisa menyampaikan ada-ada yang lebih tinggi gitu ya Pasatunya juga bagus ya Stylistiknya memang terkesan polos ya Tapi ini masih tipikal lagu-lagu Jepang Jadi saya bisa memaklumi lah I think dia singer yang cukup matang sih Dari segi tekniknya Mungkin perlu jam terbang lebih Dan perlu cari referensi lebih Bagaimana cara menyanyi dengan berbagai stylistik Sehingga nyanyinya juga tidak terkesan polos-polos banget Oke mungkin itu yang bisa kita bahas di music comment kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat buat teman-teman Kalau ada yang merequest silahkan drop linknya di kolom komentar Atau bisa join di server discord studi suara Linknya di deskripsi Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini Jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel studi suara Nyalakan juga loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya Sampai ketemu lagi di music comment berikutnya Tetap di channel studi suara Kenali suaramu Kenali dirimu Terima kasih sudah menonton